Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama sambil kreasi yang kali ini saya akan membawakan tentang cara untuk memasukkan foto baik itu hasil survei atau hasil implementasi pekerjaan kapangan ke dalam Google Ads Oke simak terus prosesnya jangan lupa untuk di like komen dan subscribe Oke langsung aja ke caranya yang pertama kita harus menyiapkan software atau aplikasi yang satu bernama Google Earth Pro Google Earth Pro ini Google Earth yang terupdate ini yang 2001 2001 yang kedua adalah Google Earth old version nah ini kebetulan saya pakai Google Earth 2017 dan yang ketiga adalah picasa nah ini up tiga aplikasi ini untuk cara memasukkan foto ke dalam Google Earth Oke ketiga aplikasi ini atau software ini kalian bisa dapatkan yang gratis di Mbah Google silahkan anda cari dan download yang pertama Google Earth Pro yang kedua Google Earth 2016 atau 2017 17 yang penting Google Earth di bawah 2018 itu yang masih bisa untuk ekspor download eh foto foto dari picasa nah yang ketiga adalah picasa ini picasa versi tiga ya kalian bisa download juga di Google pertama-tama kita buka picasa tiganya nah dan tampilannya seperti ini lalu kita cari berkas atau foto 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 yang akan dimasukkan pertama klik berkas yang kedua tambahkan berkas kepikasa Oke Hai yang ketiga cari foto yang akan dimasukkan kebetulan saya udah memisahkannya ini dia ada di picture terus terus ini dan di blog semuanya atau dimasukkan semuanya dengan cara ctrl-a lalu open pen nah inilah foto-foto yang akan kita masukkan ke dalam Google Earth sorry kebanyakan nah jadi tandanya yang sudah yang bisa masuk atau bisa muncul di Google Earth yaitu ada yang tanda merah ini nih Hai gini tanda taggingan Hai untuk yang kayak gini bisa masuk pas di titik koordinatnya di titik koordinat aslinya ini yang satu nah yang kayak gini yang tidak ada eh Hai taggingannya atau tanda merah di sini ini berarti masuk bisa ke Google Earth cuman posisinya Hai bukan di titik asli nah jadi sekarang kita coba untuk masuk ke eh cara memasukkan ke Google Earth nya yang pertama kita klik Hai kalau semua yang mau dimasukkan Hai berarti kita ctrl-a di blog semua Hai sudah dikontrol A baru kita klik klik alat lalu pilih Hai unggah sorry geotag Nah geotag ini kalian bisa ngeteg atau memberi tanda merah tadi di yang belum ada tanda merahnya yang kayak gini bisa kalian beri tanda gini di beri beri taggeo dengan Google Earth atau juga bisa kalian menghapusnya nah dikarenakan ini sudah semua ada tanda merahnya maka kita langsung aja export file ke Google Earth kita klik lewati tanpa tag nah ini kita disini ada beri tag tag foto atau lewati tanpa tag kita klik lewati tanpa tag oke nah disini langsung eh meminta untuk menyimpan kita tinggal ganti namanya disini berarti terserah kalian mau tandain apa muka muka saya kasih eh nama muka muka nah untuk selanjutnya kita shape jangan lupa shape nya ditentukan dimana tuh disini saya kasih di tapi jawabnya muka 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 aja di yang folder yang tadi langsung shape ini formatnya kemjet kalian pasti formatnya kemjet nih tinggal shape langkah selanjutnya adalah kita buka di Google Earth kita buka Google Earth Pro klik dua kali klik dua kali ini dikarenakan saya nggak pakai internet jadi tidak langsung kebuka ya nah setelah terbuka kayak gini Google Earth nya kita langsung ke file buka buka nah cari yang tadi disimpan di picture terus di pop muka 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 nah ini kmjet nya langsung open nah maka akan muncul seperti ini nah jadi posisi posisi pas pengambilan foto itu akan letaknya akan disitu kalau tagging nya tadi berbentuk merah kayak gini nah ini foto yang bisa masuk itu sebenarnya dari HP yang ada aplikasi geotag nya seperti ini disini apa kita pakai timestamp bisa juga geotag itu aplikasi-aplikasi yang ada koordinat nya silahkan aja dipakai dan dia harus diingat ini foto hasil HP langsung simpan di komputer tidak memakai alat atau aplikasi WA atau telegram atau yang lain karena itu nantinya tidak ada kalau ke WA tidak akan muncul tagging nya nah setelah ini kita coba untuk untuk masukkan jalur jalurnya untuk memastikan bahwa posisinya itu pas atau tidak nah kita coba ke kmjet aslinya atau gambar plan nya ini posisi ini posisi dikasi contoh ini posisi topeng nih nah betul posisinya disini ini yang tadi sebenarnya ini harusnya di sini nih cuman pas moto ini tidak pas koordinatnya jadi koordinat masih berjalan ini udah dipotong jadi solusinya kita pindahkan pop dengan cara klik kanan properties pindahkan ke titiknya Oke ini juga udah pas di titik jadi pas pemot proses fotonya itu kita harus nunggu dulu sampai koordinat di HP itu berhenti nah ini gunanya foto-foto ini apabila kita diminta untuk mempresentasikan hasil survei atau hasil pekerjaan dengan foto biar lebih akurat ini cuma cuman sampel aja tadi saya tidak masukkan semuanya kalau dimasukkan semuanya mungkin di sini akan terpasang atau akan muncul foto-fotonya Oke setelah itu jangan lupa kalian save kalau sudah beres kalian simpan dimana kalian mau Oke mungkin sekian eh video yang saya bisa jelaskan tentang memasukkan foto ke Google Earth Terima kasih semoga ini video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati